Pelayanan KJRI Pert bagus, cepat banget mau bikin paspor. Thank you buat pelayanannya. Semoga kedepannya lebih bagus lagi ya. It has been really good, very helpful. We came here yesterday a little bit confused, but after all the information we received, it was very helpful. Now we're back today to finish everything and it was really great. Sebagai langkah untuk terus meningkatkan pelayanan publik dan mencapai sasaran dari reformasi birokrasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Perth saat ini dalam proses mendapatkan predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi atau ZTWPK. Pembangunan zona integritas adalah role model reformasi birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Dan wilayah bebas korupsi adalah komitmen bagi manajemen lembaga negara dan pelayanan publik yang bebas dari seluruh unsur korupsi. Dalam membangun zona integritas wilayah bebas korupsi, Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Perth memiliki sejumlah program utama dan inovasi berubah. Pada tahun 2023, KJR di Perth telah mendapatkan ISO 9001-2015 yang merupakan sertifikasi bagi manajemen pelayanan publik yang berstandar internasional. Di bidang pelayanan publik, KJR di Perth akan mengedepankan pelayanan KJR di Perth Zero Mistakes bagi penerbitan pasport dengan sistem elektronik data afirmasi pasport atau SEDAP. KJR di Perth juga mengembangkan lembar informasi terintegrasi literasi untuk memastikan aksesibilitas dan transparansi informasi pelayanan. Salah satu layanan yang terus-menerus ditingkatkan adalah layanan pengaduan. KJR di Perth saat ini telah mengembangkan mekanisme pelayanan pengaduan yang cepat dan terukur melalui sistem pelayanan pengaduan cepat tanggap atau sempat. Melalui sempat, KJR di Perth memiliki SOP untuk menanggapi pengaduan melalui media komunikasi yang tersedia sebelum 2x24 jam. Sejak 2021, KJR telah pula menerapkan Sistem Informasi Pelayanan Reservasi Online atau SIPRO. SIPRO berfungsi untuk memudahkan para pengguna layanan untuk menjadwalkan kedatangan dan pelayanan. SIPRO juga menjamin tidak adanya kerumunan dan overloading karena seluruh layanan dapat terjadwal dengan baik dan sistematis melalui sistem informasi yang dapat diakses pengguna layanan. Transformasi digital tidak hanya dilakukan di unit layanan publik. Untuk semakin meningkatkan efektivitas kinerja KJRI, transformasi digital juga diterapkan pada administrasi kedinasan KJRI Perth melalui Sistem Penomoran Digital atau SIOMA. Arahan dan kebijakan juga tercatat dengan sistematis dan lengkap melalui aplikasi e-disposisi. Melalui berbagai aplikasi digital baik bagi pelayanan publik dan pelaksanaan pekerjaan sehari-hari, kinerja seluruh unsur dapat termonitor dengan baik, aksesibel, serta akuntabel. Pelayanan publik KJRI Perth tidak hanya terbatas pada pelayanan kekonsuleran. KJRI Perth memperluas cakupan pelayanan kepada program kerja lainnya, seperti promosi seni budaya dan bahasa Indonesia di wilayah kerja. Hal ini dilakukan melalui promosi bahasa Indonesia terpadu di Australia Barat atau Pintar. Melalui Pintar, KJRI Perth bermaksud untuk mempromosikan program bahasa Indonesia kepada seluruh stakeholders dengan tujuan agar akses kepada berbagai program menjadi lebih baik. Hal ini dilakukan melalui registrasi satu pintu, melalui saluran digital, program Indonesia Goes to School, kunjungan sekolah ke KJRI, menghadirkan diskusi dengan seluruh pemangku kepentingan dan menyelenggarakan bahasa Indonesia Student Award. Peningkatan kualitas turut dilakukan secara internal oleh KJRI Perth melalui pelatihan dan bimbingan teknis kepada seluruh staf KJRI Perth, agar seluruh komponen KJRI Perth mampu dan cakep dalam menjalankan komitmen memwujudkan zona integritas wilayah bebas korupsi. Konsulat Jenderal KJRI Perth prestasi, profesional, cepat, transparan, akuntabel, dan senantiasa berintegritas. Berbeka untuk memujudkan zona integritas wilayah bebas korupsi. Dukung kami untuk dapat menghadirkan pelayanan publik yang terbaik dan bebas dari korupsi. Terima kasih telah menonton!